Intro Hasil pilkade, seratusan warga desa Butomojo, Songo, Boyolali melakukan aksi protes meminta pemilihan diulang. Polda D.I.E. gagalkan penyeludupan 24.000 solar ilegal dengan meringkus 5 orang tersangka. Salam Indonesia Ya pemirsa selain 2 berita utama tadi, secuma informasi aktual dan rakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Bernadetta Resti Dan saya Tiffany Zivana Inilah seputar Jogja selengkapnya Pemirsa informasi pertama, merasa gusar dengan tingkah pola para elit politik yang dinilai mengemi sejata menteri di kabinet Jokowi, seorang warga Solo menggelar aksi tunggal di kompleks air mancur Plaza Manahan. Dan dalam aksinya warga yang juga mantan anggota DPRD Solo tersebut menilai perilaku meminta kursi menteri merupakan tindakan memalukan dan jauh dari tatanan etika politik. Dengan membentangan sepanduk bertuliskan sindiran kepada elit parpol, Hasan Mula Cella, mantan anggota DPRD Kota Solo, Jawa Tengah dari Partai Persatuan Pembangunan, memulai aksinya dengan berjalan kaki menuju kompleks air mancur Plaza Manahan, tempatnya di dekat patung IR Soekarno. Hasan yang mengenakan kopia putih terus berorasi mengecam tindakan para elit parpol yang secara terbuka terus mendekati presiden untuk meminta jatah kursi kabinet. Menurut Hasan Mula Cella, tindakan mengamis kursi kabinet ke presiden terpilih merupakan sikap merongrong hak prerogatif presiden dalam menentukan jajaran kabinetnya. Dan pelaku semacam itu sangat memalukan dan melanggar etika politik. Hasan menambahkan fenomena di tingkat nasional ini tidak memberikan pendidikan yang baik untuk pendidikan berpolitik bangsa Indonesia yang saat ini tengah berjuang untuk kembali bersatu pasca pemilu 2019. Menurut Hasan, dukungan yang diberikan para elit politik dan ormas kepada pasangan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin saat pemilu 2019 telah disampaikan bahwa hal tersebut merupakan dukungan tanpa syarat. Artinya, dukungan tersebut semestinya tidak mengharapkan imbalan berupa apapun termasuk jatah kursi menteri. Menurut Hasan, dukungan yang dimaksud elit politik dan ormas kepada pasangan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin saat pemilu 2019 tersebut merupakan imbalan berupa apapun termasuk jatah kursi menteri. Sudah yang anda lihat JTV semua itu, kan semua rakyat tahu. Aksi tunggal yang dilakukan mantan anggota DPRD Kota Solo yang pernah terlibat kasus korupsi ini menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di Jalan Adi Sucipto depan Stadion Manahan Solo. Beralih ke informasi lain, pemirsa ratusan warga desa butuh mendatangi kantor kecamatan Mojo Songo Boyolali untuk melakukan aksi protes atas penyelenggaran pilkades serentak. Mereka meminta agar panitia menghitung ulang secara manual hasil pilkades atau menyelenggarakan pemilihan ulang. Dengan mengendarai sepeda motor dan truk, ratusan warga desa butuh mendatangi kantor kecamatan Mojo Songo. Kedatangan masa ini untuk melakukan aksi protes atas terkatung-katungnya proses pilkades di desa butuh. Masa menilai panitia tidak transparan dan ada kecurangan sebab data di komputer juga hilang. Menurut koordinator aksi, ada dua opsi dalam penyelesaian proses pilkades di desa butuh, yakni menghitung manual hasil print out pilkades atau diadakan pemilihan ulang secara manual. Pasalnya sebelum penyelenggaraan pilkades, warga sudah melayangkan petisi keberatan dengan pilkades secara e-voting. Terkait hal ini, pihak kecamatan Mojo Songo akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kabupaten Boyolali sebelum nantinya akan disampaikan ke masyarakat. Untuk proses pilkades di desa butuh itu segera diselesaikan, segera ada keputusan. Artinya warga desa butuh kasih dua opsi, memiliki dua opsi. Yang pertama itu hitung manual dari hasil print out pilkades pada tahun 9 tahun. Yang kedua, kalau dimungkinkan mungkin pilihan ulang secara manual. Sebelumnya pilkades di desa butuh diikuti lima calon. Namun setelah selesai penghitungan, pihak dari salah satu calon melakukan protes atas hasil pilkades dengan e-voting tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Hariya di Jogja TV. Pemirsa, sebanyak 65 rute penerbangan domestik di Bandara Adi Sucipto akan dipindahkan ke Yogyakarta International Airport di Kulonprogo. PT Angkasa Pura I optimis pemindahan penerbangan domestik tersebut dapat dilakukan bertahap pada Oktober mendatang sambil menunggu penyelesaian pengerjaan infrastruktur di Bandara Baru. Perkembangan pembangunan fisik Bandara Gia hingga saat ini sudah mencapai 65 persen jika dilihat dari sisi fasilitas air site maupun luasen terminal 219.000 meter persegi. Meskipun saat ini yang baru dioperasikan baru seluas 12.900 meter persegi. Selain penyelesaian gedung terminal, PT Angkasa Pura I juga akan fokus membangun area kargo dan menara atau tower yang sudah masuk dalam tahap akhir beserta fasilitas mendukung lainnya seperti lokasi parkir kendaraan 3 lantai. Sementara itu disinggung mengenai pemindahan penerbangan berjadwal dari Bandara Adi Sucipto ke Yogyakarta, pihak Angkasa Pura I optimis dapat dilakukan secara bertahap mulai Oktober mendatang. Dan masih dibicarakan lebih lanjut bersama pihak maskapai pada rapat koordinasi dengan organisasi Indonesian Airport Slot Management 17 Juli mendatang. Pemindahan rute penerbangan domestik bukan hanya untuk alasan pengisian slot semata di IA, melainkan potensi pasar dan iklim investasi yang cukup menjanjikan. Terbukti dari 5 jatuh penerbangan yang melalui Bandara Baru di IA, okupansinya terbilang tinggi. Bandara IA sendiri saat ini baru melayani penerbangan maskapai sitiling rute Halim Perdana Kusuma serta batik air rute Cengkareng, Palangkarya dan Samarinda. Direncanakan dalam waktu dekat maskapai air Asia juga segera melayani penerbangan di IA untuk rute Lombok dan batik air untuk rute Bali pada pekan ketiga bulan Juli ini. 6 Mei ini kan kita sudah melaksanakan penerbangan. Kami mencatat dari penerbangan di bulan Mei ini ada 62 penerbangan pergerakan di bulan Mei dan meningkat pada saat bulan Juni. Totalnya sampai dengan 290 penerbangan di bulan Juni. Sedangkan untuk jumlah penumpang di bulan Mei ini mencapai 2935 penumpang. Di bulan Juni peningkatannya cukup signifikan yaitu sekitar 27.717. Hal ini menandakan bahwa animo masyarakat untuk menggunakan Bandara Baru ini luar biasa. Terutama terhadap penambahan catchment area tidak hanya di DIY namun di wilayah-wilayah selatan Jawa Tengah ini juga menggunakan Bandara Baru ini. Karena relatif jaraknya juga cukup dekat yaitu dari Cilacap, Monosobo, Kebumen, Purworejo, Bandar Negara ini juga menggunakan Bandara Baru ini. Sejak dibuka penerbangan komersial pada 6 Mei 2019, ia sudah melayani 62 penerbangan dengan jumlah 2.935 penumpang. Adapun di bulan Juni, jumlah penerbangan yang dilayani tercatat meningkat menjadi 290 pendatangan maupun keberangkatan dengan 27.717 penumpang. Okupansi penumpang tertinggi ada di rute Gia Palangkaraya dan Samarinda, di mana masing-masing tingkat keterisian kursi penumpang mencapai lebih dari 65 persen. Rido Cunian, Tojuk JTV Polda D.I.E gagalkan penyelundupan 24.000 solar ilegal dengan meringkus 5 orang tersangka. Simak informasinya selengkap lagi tetap di Sekutak Jogja. Mau melatih keterampilan mata dan tanganmu? Mainkan Goal Artorial! Menumbuhkan jiwa seni dan kreativitas karena warna berpengaruh kepada pengembangan mental dan kecerdasan. Pilih pulaumu, ikuti permainannya, wow jadi granasi warna! Ungkap fakta uniknya dan tingkatkan ketertarikanmu kepada budaya Indonesia. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. Mku, merupakan yang biasa menjadi luar biasa. Ikuti dan kunjungi Jobware. Dibutuhkan 6.645 orang dari semua lulusan. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Daftar di www.jss.yogjakota.go.id Atau data langsung di Kedung Auditorium LPP Yogyakarta, tanggal 10 hingga 12 Juli 2019. Acara ini dipersembahkan oleh... Sebelum terapi di Enggal Dangan, tinggi badan saya hanya 159 cm. Tapi sekarang menjadi 165 cm hanya dengan 3 minggu terapi. Dengan menggunakan teknologi dalam terapi, akan meningkatkan pertumbuhan tulang dan menambah tinggi badan Anda. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati penyakit kanker, katarak, prostat, dan diabetes. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit melalui titik meridian akupunktur, Serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan jina akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berubat di Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan, Jalan Jogja Solo, Kilometer 17, Pamukti Baru, RT4, RW2, Telogo, Perambanan. Terminal Bangunan, supermarket bahan bangunan, jual rugi, banting harga, diskon hingga 94 persen. Jual rugi berbagai macam produk, floor and wall, pen and sundress, tool and hardware, sanitary and plumbing, electric and lighting, hardware, building material, diskon hingga 94 persen. Dari 29 Juni hingga 14 Juli 2019, segera kunjungi Cuci Gudang Terminal Bangunan. Harga jujur dan bersahabat. Kembali lagi di seputar Jogja Pemirsa, di Reskrimsus, Polda DIY berhasil mengungkap kasus penyelundupan BBM ilegal dengan mengamankan lima orang tersangka. BBM jenis solar bersubsidi yang seharusnya dipasok ke SPBU oleh para tersangka didisputrikan ke beberapa perusahaan dengan modus meraih banyak keuntungan. Penangkapan lima tersangka penyelundupan BBM ilegal oleh aparat Satres Krimsus, Polda DIY ini berawal dari keberhasilan polisi menangkap GN 21 tahun warga Solo, Jawa Tengah yang diketahui mengangkut BBM ilegal dengan dokumen palsu. GN diketahui mengembudikan truk tangki berisi 8.000 liter solar ke wilayah Kulon Progo. Saat diperiksa dokumennya, ternyata diketahui palsu. Di mana BBM tersebut seharusnya dipasok ke SPBU akan tetapi oleh tersangka akan dikirim ke sebuah perusahaan di pelabuhan baterai Cilacap, Jawa Tengah. Dari penangkapan terhadap GN tersebut, polisi melakukan pengembangan yang akhirnya berhasil menangkap empat tersangka lain yang melakukan tindak kejahatan serupa yakni ASE, MF, S, dan MM yang merupakan warga Bojonegoro dan Tuban, Jawa Timur. Dari empat tersangka ini, polisi berhasil mengamankan sebuah truk tangki berisi 16.000 liter solar yang juga akan dipasok ke Cilacap. Solar yang bersubsidi yang didistribusikan ke SPBU seharga 5.500 per liter oleh para tersangka dijual ke perusahaan penerima seharga 6.500 hingga 7.000 per liter sehingga modus tindak kejahatan tersebut untuk mencari keuntungan. Meski dalam pemeriksaan pemilik tangki mengaku tidak tahu atas perbuatan kelima tersangka, namun polisi akan melakukan pengusutan mendalam termasuk mengusut asal mula BBM tersebut. Jadi ini ada dua laporan polisi yang masing-masing tertanggal 29 Juni 2019 dan satu lagi juga di tanggal yang sama. Ini adalah penyalahgunaan BBM ilegal, kemudian BB-nya yang ada-ada dua truk tangki, kapasitas 16.000 liter dan 8.000 liter. Kemudian tersangka ada di belakang kita, ini adalah sopir berat, internet, kemudian juga operator. Artinya yang pasti modusnya, dia pasti mencari keuntungan karena subsidi harga 1.500 dijual 7.000. Ini sudah kami melakukan pendalaman. Tentunya pemilik mengetahui apa tidak praktek ini. Tapi secara tegas, baik pemilik maupun ini menyatakan bahwa ini tidak tahu juga selaku dengan seperti itu dan pelaku juga mengakui bahwa ini saya melakukan pengetahuan pemilik. Tapi kita tim tetap melakukan investigasi. Tidak percaya begitu saja. Karena kenapa? Baru satu yang kita tangkap dari pengguna. Untuk membunyikan apa yang disampaikan itu, tinggal kita melakukan penyelidikan. Kelima tersangka yang diamankan di Pampol DTIE akan dijerat pasal berlapis. Yaitu pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Serta pasal 263 KUHP tentang pembuatan dan penggunaan surat palsu dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Pemirsa sebanyak 13 tersangka pengedar dan pengguna narkoba yang masuk dalam DPO Polisi berhasil di beku jajaran aparat sat narkoba Polresta Solo, Jawa Tengah. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 12 gram dan 29 butir pil aprazolam. Dengan tangan diikat, 13 pelaku pengedar dan pengguna sabu-sabu dan obat-obatan terlarang ini selasa siang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Ketiga belas tersangka dibekuk di sejumlah lokasi yang berbeda saat melakukan transaksi. AF alias Peno dibekuk di halaman rumah toko di kawasan Jalan Diponegoro, Banjar, Sari Solo dengan barak bukti 0,05 gram sabu-sabu. Dari pengembangan penangkapan Peno, polisi berhasil menangkap DN, YG, DSK, warga SOR serta SRY, warga Colomadu, Karanganyar. Polisi terus mengembangkan kasus peredaran narkoba ini hingga berhasil menangkap tiga orang lainnya saat tengah bertransaksi di wilayah serengan. Tidak hanya itu dalam penangkapan saat transaksi tersebut, polisi juga meringkus jaringan narkoba dengan barang bukti puluhan kapsul kalmet yang juga disebut pil al-prazolam. Dari 13 tersangka yang ditangkap, 4 orang diantaranya merupakan residivis termasuk RF yang tertangkap polisi dengan kasus yang sama kelima kalinya. RF berdali mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina saat bekerja di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Boyolali. Dari tangan para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sabu-sabu seberat 12 gram dan 29 butir pil al-prazolam, uang tunai, hasil transaksi jual-beli sabu, alat hisap, serta handphone. Akibat berbuatannya, para tersangka bakal dijerat pasal 112 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Pengungkapan kasus narkoba, sejumlah 13 tersangka, barang bukti kurang lebih 12 gram, kemudian ineknya 1 butir, kanan, 28 butir al-prazolam. Ini kegiatan selama 3 minggu terakhir, dari bulan Juni sampai awal Juni. Pemkap Kulon Progo kembali resmikan toko modern berjejaring berlabel Tomira atau toko milik rakyat. Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati, seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, strok. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Bula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, bula darah saya normal kembali. Pengobatan Alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kehamilan di usia darah ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya darah itu belum siap. Aku tidak akan pergi dengan kamu lagi. Pemirsa Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kembali meresmikan toko modern berjejaring Tomira atau toko milik rakyat. Toko yang berada di Jalan Wahid Hashim kecamatan Watas tersebut merupakan toko modern berjejaring yang ke-17 yang dibuka bekerja sama dengan Pemkap Kulon Progo. Pemkap Kulon Progo kembali mengakui sisi sebuah toko modern berjejaring yang terbukti melanggar perda nomor 11 tahun 2011 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional serta penataan pusat perbelanjaan dan toko modern. Toko yang awalnya bernama Liga Mart tersebut saat ini resmi berganti nama menjadi Tomira atau toko milik rakyat. Tomira yang berada di Jalan Wahid Hashim Watas ini menjadi toko ke-17 yang resmi berganti nama menjadi Tomira. Sebelumnya toko modern berjejaring ini berada di dalam jarak 1 km dari pasar tradisional Bendungan dan hal tersebut melanggar perda nomor 11 tahun 2011 yang berisi toko modern yang berstatus suara laba dan atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1000 meter dengan pasar tradisional. Semua gerai toko modern yang berjarak kurang dari aturan tersebut harus menyesuaikan ketentuan dalam perda dengan beberapa alternatif, yakni tidak diperpanjang izin, ditutup, atau diambil alih oleh kooperasi. Jadi presidennya kami Liga Mart itu adalah toko modern yang ternyata ada aturan bahwa di perda nomor 11 tahun 2011 itu berjejaring itu yang dekat dengan pasar minimal 1000 meter itu wajib kerjasama dengan kooperasi. Nah kebetulan ini tadi wakil bupati sudah meresmikan bahwa kita dikerjasamakan dengan kooperasi TSU Giat di Pulauan Progo. Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Pulauan Progo Sri Harmin Tarti mengatakan karena memilih menjalin kerjasama dengan kooperasi, maka toko tersebut harus menjual produk lokal minimum 20% dari total produk yang ada. Kemudian Tomira ini yang kedua adalah diharuskan di dalam perjantiannya adalah 20% itu produk lokal. Nah selama ini kalau kita di toko berjejaring Maralapa memang ada produk lokal, tetapi produk lokal itu masih dikemas, artinya dikemas oleh pemilik toko berjejaring tersebut. Tapi kalau di sini ini adalah peluang untuk pelaku usaha mikro kecil itu mencantumkan namanya, alamatnya, sehingga lebih dikenal bahwa ini betul-betul milik produk lokal. Ya pemirsa, kini saatnya kami sampaikan informasi cuaca. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, esok hari cuaca di seluruh kabupaten dan kota di daerah istimewa Yogyakarta diprediksi cerah berawan dengan suhu berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Jawa Tengah, meliputi Kabupaten Purworejo, Magelang, Klaten, Solo, dan Sukoharjo, esok hari diperkirakan cerah berawan dengan suhu rata-rata antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Dan pemirsa informasi cuaca tadi menutup seputar Jogja edisi kali ini. Namun sesaat lagi jangan lewatkan informasi warta advertorial. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri, selamat malam, dan salam Indonesia. Ikuti dan kunjungi Jobware. Dibutuhkan 6.645 orang dari semua lulusan. Diikuti perusahaan nasional dan multinasional. Daftar di www.jss.yogjakota.go.id Atau data langsung di Gedung Auditorium LPP Yogyakarta. Tanggal 10 hingga 12 Juli 2019. Acara ini dipersembahkan oleh... Terima kasih. Aku pasti gak ya? Apas gak? Jangan dong. Bim. Saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawab kah? Mulai hari ini. Kehamilan di usia darah ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya darah itu belum siap. Aku gak akan pergi dengan kamu lagi. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi kumbregan, yang berupa opacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Merti Dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Pekan daerah kelompok tani, nelayan andalan, dan masyarakat petani sedie, KTNA-DIE ke-16, diharapkan dapat membantu memecahkan masalah pengembangan agribisnis bagi petani. Diperlukan dukungan langkah pokok lanjutan diantaranya dengan pembentukan Dewan Pengembangan Agribisnis, jaringan pasar, standarisasi, produk, serta pengembangan clearing house, trading house, dan future trading. Harapan tersebut disampaikan, Gubernur D.I.S. di Sultan Hameng Kuberna 10 melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur D.I.S. Sri Pakualam 10 ketika membuka KTNA-DIE selasa kemarin di lapangan Desa Purwobinangun, Pakem, Seleman. Hadir dalam acara tersebut, Bupati Seleman, Sri Purnomo. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Seleman, Sri Purnomo menyampaikan, capaian sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Seleman masih cukup baik dan menjadi sektor unggulan. Sementara itu, Kepala Bagian Balai Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kus Diantoro, mengapresiasi langkah yang dilakukan Kabupaten Seleman dengan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal melalui berbagai inovasi yang dilakukan. Di air sambutan Gubernur D.I.S. yang dibacakan oleh Sri Pakualam 10 disampaikan, pentingnya aplikasi model pertanian terpadu sebagai basis ketahanan nasional untuk pangan, tenaga kerja, dan bahan baku ekspor. Pola penanganan pembangunan pedesaan harus dilaksanakan dengan pendekatan pada kekuatan kelompok tani pedesaan untuk mengembangkan sistem agribisnis yang mampu melayani, mendorong, dan menarik kegiatan pembangunan pertanian wilayah sekitarnya, serta percepatan pertumbuhan pedesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan setingkat dengan masyarakat perkotaan. Tim Liputan Humas, Biro UHP, SETA DI Beberapa perwakilan dari perusahaan asal prefektor Okayama Cepang sering kemarin bertemu Gubernur D.I.S. Sultan Hamengkubono X di Gedong Wilis Kompleks Kepatian Yogyakarta. Pertemuan tersebut membahas peluang magang di Okayama bagi para remaja di D.I.E. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi D.I.E. Andung Priha di Santosa mengatakan untuk sekian kalinya perwakilan asal Jepang menawarkan peluang magang bagi anak muda asal Yogyakarta. Yang menarik dalam kunjungan kali ini, para perusahaan asal Okayama juga membuka peluang mengiriman tenaga kerja. Terkait dengan pengiriman tenaga kerja, menurut Andung, perlu perhatian yang lebih karena persyaratan yang wajib dipenuhi lebih kompleks dari persyaratan magang. Peluang kerjasama keterenaga kerjaan ini mendapat dukungan dari Gubernur D.I.E. Seri Sultan berpesan, bentuk kerjasama yang dilakukan wajib menguntungkan kedua belah pihak dengan jangka waktu kerjasama minimal 10 tahun agar program yang dijalankan bisa terus berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Advisor Open Care Union, Kubolta, akhirat mengatakan kedatangan mereka bertemu Gubernur D.I.E. untuk memperkenalkan organisasi mereka yang membuka tenaga kerja untuk magang dan tenaga skill yang memungkinkan untuk direkrut sebagai tenaga kerja. Terima kasih telah menonton! Acara ini dipersembahkan oleh M.Ku Merubah yang biasa menjadi luar biasa Salam Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 kandang, poropet ternak ogisuko tambahan suplemen hingga menikau vitamin C dosis tinggi utawijahi lantemulawak, sepatu seternak sakit langkong takat saking huwa asrep. Diantaranya kita kasih jambu herbal, jambu herbalnya itu jahe atau kencur mas, yang murah sekarang kan kencur, kencur kita parut, kita saring, kita campurkan, minum. Kemudian yang paling utama kita kasih vitamin dosis tinggi, vitamin C dosis tinggi itu untuk menjaga stamina ayam. Ada dasar panjemak saking badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, nela akan pilih yang mongso ketika sepang ke, huwa asrep dengan yukyokarto, ngantos dengan daping kali dosa derajat celcius. Bak meniko, inggi awit wontenipun pergerakan masa udara saking Australia, ingkang bektu masa udara dingin kering, tumyuk datang Asia, ingkang ugi langkung di iye. Kabupaten Bantul Tansah Kupio Bebenah, moden cekap namung mengenakan pembangunan visi kemawon, pembangunan kualitas masyarakat, ugi linampahan. Gering sengakin potensi kearifan lokal, ingk tengahing masyarakat, badilin namahan, amrih lampaing pembangunan, ingkabupaten Bantul, ugi sakit langkung cepat. Bab Kasbat Kawadar Saklabeting Sarasehan, mahargyo pengetan satus wulung dosa wulutahun, rih dumadusipun Kabupaten Bantul, mapan dateng pendapi para samya PMK Bantul. Bantul, kawawas, ngadai potensi kearifan lokal, ingkang kiat, lan lumintu, ngantosak mangki. Budoyo, gotong royong, lan serkileran, kawawas, datus perangan baku, gumregah ipun, masyarakat Bantul. Saksampunipun, tumampuing lindu ageng, tahun kali hewuk enam kapengker, kartah ingkang gadah pandugi, Bantul, badilumpuh, ngantos wulasan tahun. Nanging kasunya tanipun, sawat awis tahun candaipun, masyarakat Bantul, gumregah, kandik, greget, gotong royong, lan serkileran. Kepala Bapeda Bantul, ingkang gagah, sarasian meniko, meratila akan, ngantosak mangki, budoyo, gotong royong, lan serkileran, ingkia taksih dipungegegi, dining masyarakat Bantul. Sinausomekaten, menawi mboten dipungegegi, greget meniko, ingkia sakit luntur. Awis saking meniko, salah beting sarasian, ugi tipun rembak, gayut pengusulan program gotong royong, lan serkileran, sepatu sakit, tipun fragati, kandidana keistimewaan. Dede gotong royong, lan serkileranipun, ingkang badi tipun fragati, nanging kupiyo, kangki mometri budoyo kasbat, ingkang tipun usulaken, tipun fragati danais. Dengan keistimewaan, nah rapanya budaya kita seperti Merti Dusun dan serkileran itu, itu akan kita angkat sampai dengan nanti kita buat pusulan untuk bisa meraih dana keistimewaan. Mata dasarnya, ini prinsip untuk membiayai bagaimana kita bisa bergotong royong dalam membangun Bantul ini. Kita kotong royongnya secara spesifik, yang pertama untuk menangani kesemiskinan. Anang Zenudin, Yogyakarta TV Sumang Gemipun, Dinas Pariwisata, Genipun, Kerembagaan, Desa Wisata berbasis budaya datang daerah, inggi Tansah, Linampahan, Kanti, Lumintu, Kejawi, Pembenahan, Kelembagaan, Pemerintah, Daerah, Ugi, Suko, Peningkatan Kapasitas, SDM, Tumrap, Perangkat Desa, Lan Pelaku, Desa Wisata. Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata, Tansah Kupio, Ngangkat, Maniko, Doyo, Kaskoyo, Desa. Salah satu kali pun inggi lumantar kerido peningkatan kapasitas SDM, Lan Kelembagaan, Ingkang Tipun Estreni, Dining Sawatawis, Perangkat Desa, Lan Poro Pelaku Wisata, datang di Sopagerherjo, Samigaloh, Bulonprogo. Saat tahun ini kali dinten, Poro Pasarto dipunajak langsung datang balkon des Candirejo yang Magelang, Jawa Tengah. Kejauh ini ngali Maniko Kridani pun wargo desa Candirejo, Poro Pasarto, Ugi dipunajak tukar kawur kalian pengelola desa wisata. Salah satu galing Pasarto saking kulonprogo, Setioko, Mawas, Kridomeniko, Sakenjurung, Tuing Maniko Gagasan, Kangking Rembaga Aken Desa, Nipun. Kak Dostom Ranoto, Maniko Kridani pun wargo, dan dosa tunggaling paket wisata. Setelah pelatihan dan kunjungan ke desa Candirejo ini, yang pertama tentu kami wawasannya semakin terbuka. Oh ternyata untuk menjadi desa yang mandiri itu tidak serumit yang kita bayangkan. Kita menjadi bertambah wawasan ternyata kegiatan sehari-hari yang biasa kita lakukan. Itu dapat dikemas dan dipaketkan menjadi sebuah paket wisata. Lumantar Kridomeniko, Keaja Puropasarto, Inggi Perangkat Desa, Pelaku Wisata, Putawi Perwakilan Pemuda, Saket Nambi Pengalaman, Lan Wimbuh Wawasan, Satemah Saket Langkung Tumomen, Angkinipun, Kerembaga Aken Desa, Nipun, Biambak-Biambak. Nah, kenapa kita ajak teman-teman, baik itu kepala desa, pemperangkat dan masyarakatnya ke Candirejo ini, adalah dalam rangka untuk memberikan pengalaman, memberikan knowledge secara langsung, ini loh prakteknya untuk pengelolaan sebuah desa yang bisa dijadikan sebagai desa wisata sekaligus untuk konsultasi budaya, yang kemudian di Jogja tersebut Desa Mandiri Budaya. Ngantos Amanggi, desa Pak Gerharjo, Samigaluh, Kulon, Progo, kawentar Minungko, salah satu galing desa Mandiri Budaya, yang daerah istimewa Yogyakarta. Boten kawon kalian desa Sanes, lan desa meniko, inggi saketipun rembaga Aken, dan dos desa wisata, inggi kanggi wisatawan lokal menopoti nengamonso. Fawzen Ahmad, Jogja TV Bagi Anda yang menderita sakit aneh, ambien atau wasir, segera berubat ke Enggaldangan. Dari ambien stadium 1, ambien stadium 2, ambien stadium 3, dan terakhir ambien stadium 4. Dengan berubat ke Enggaldangan, ambien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggaldangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berubat ke Enggaldangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggaldangan di Jalan Jogja Solo KM17, Pamukti Baru RT4, RW2, Telogo Prambanan. Selamat datang di dunia warna MQ. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lembang, dan harapan. Inovasi warna MQ, cat kayu, dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri, dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. MQ, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Aku pasti, Geya. Apus, Geya. Jangan, dong. Bim. Saya akan tanggung jawab. Kamu mau tanggung jawabkan? Mulai hari ini. Kehamilan di usia darah ini resikonya sangat tinggi. Tubuhnya darah itu belum siap. Aku gak akan pergi dengan kamu lagi. KANGGE MIMBUI KAPRIGILAN TEHNIK TEMPUR LAN TERITORIAL 300 PITUNG DOSO 6 PRAJULIT TNI ANGKATAN DARAT BADI TUMUT PENDIDIKAN KEJURUAN BINTARA INFANTERI TNI AD Satu hari ini pun kali bulan. Pelatihan tipun gelar dateng DOKDIT LAPUR RINDAM 4 di Ponegol. Disoh ngelodokan Kelaten Selatan. Kejawi ngeladi taktik tempur lan penguasaan teritorial. Prajurit TNI UGBADINAMPI SESERPAN GAYUT Kalian Teknik Informatika ngadepi era digital samake. Komandan DOKDIK LAPUR RINDAM 4 di Ponegoro Litkol Infantri Agus Adi Darmawan Meratila Aken TNI sakmangkim botenamung kedah berikel taktik bertempur lan penguasaan teritorial kemawon. Nanging ugi kedah mengertos dateng Aiti. Bab Kasbat inggi hamreh TNI saket ngadepi maniko tantangan inggi gangguan keamanan saking sa'al beteng nagari menopo dini saking sa'an jawining nagari hinggang saket lumantar jagat maya. Awit saking meniko, sa'al beteng pendidikan kejuruan BINTARA Infantri TNI AD dateng DOKDIK LAPUR RINDAM 4 di Ponegoro kejawi nampi seserpan taktik tempur 300 bitung dosonem prajurit hinggang tumut pendidikan ugi nampi seserpan GAYUT Informasilan Teknologi. Pendidikan Kejuruan Meniko, Anca Sipun inggi gangguan nampah Kabri Gelani pun BINTARA ke cabangan Infantri saat daringi pun DATOS Komandan Regu ing Batalion, dateng satuan-satuan tugas Infantri. Saking pancat dan meniko ing tembinipun, poroseswo badim lepet dateng satuan Kopassus, Rider Kostrat utai melepet Batalion Sanesipun. Untuk Aiti nanti kita bekali sebatas dengan penggunaan komputer dengan internet saja. tantangan di depan mungkin ini untuk media sosial misalnya dengan dibekali materi IPTEC ini mungkin bisa apa namanya BINTARA-BINTARA ini menguasai IPTEC sehingga bisa mengantisipasi dijualan media sosial yang mungkin bisa berakibat terima kasih. Terima kasih. Purwanto, Jogja TV Puluhan Pasarto Pendidikan Non Formal Kejar Paket A, B, Lan, C, P, K, B, M, Dwi, Fortuna, Klaten Ngelar Pentas Ketoprak, Mapan dateng pelataran Kampus 2 di Sotruno, Kecamatan Klaten, Selatan Pagelaran Kandilampan Seriuning Meniko Tetelo, Narek, Kawi, Gatusanipun Masyarakat Makatan Keridani pun porosiswa kejar paket A, B, Lan, C, P, K, B, M, Dwi, Fortuna, Klaten Ngkang asal Saking Maniko Telatah Wawengkon Klaten Porosiswa Kasbat Rumiyin ingginate sekolah formal Nanging Medot Kanti Maniko Pawatan Langelajengagen pendidikan dateng sekolah non formal kejar paket Ketua PKBM Dewi Fortuna Christian Aprianto Meratila Aken Pentas Ketoprak, Kandilampan, Seriuning Meniko Dipun Adani, Kangki Mahargyo Kelulusan, Pitung Doso Siswo Kejar paket B, Lan, C Wiwit Matek, Ingtaun, Kalhewus Doso Sambotenipun, Pendidikan non formal Kejar paket A, B, Lan, C PKBM Dewi Fortuna, Klaten Sambun, Kelulusakan, Gang Salatus Kalihwalas Peserta Didik Seni Ketoprak ini sendiri Yang berperan adalah Siswa-siswa lulusan kejar paket itu sendiri Jadi rata-rata memang mereka putus sekolah Putus sekolah Baik di tingkat SD untuk paket A-nya Kemudian di tingkat TSP Dan di tingkat TSEP Dari tahun 2010 kami telah meluruskan 512 anak putus sekolah Dan tahun ini kami meluruskan 72 peserta didik Abrianto Ugimratila Aken Pasar itu pendidikan non formal Saestunipun inggi gadah kaludangan Ingkang Sami, Kanggi Olah Kreasi Bakmeniko Lajeng Tipon Cobi Tipon Caken, Kanding Gelar Kedopraan Pasinaun Ingkang Linampaan Tetilo Sakit Manunggal Aken Pendidikan non formal Kalian pelestarian budaya Lantetilo kata siswa Ingkang remen ngedoprak Langkung-langkung Keridomeniko inggi ganggin jurung Mawujutipun Kladen, Kota Kedopra Mametri Budoyo inggi pirangan Saking penguatan pendidikan karakter Awet saking meniko Pak gelaran sabun tutup tahun ajaran Dateng PKPM Dewi Fortuna Kladen Mbotenamung sauger pak gelaran kimawon Nanging inggi dato sarono pasinaun Gayut kemajumukan Tepo seliro Lan nebihi radikalisme Purwanto, Jogja TV Pamirso, Sasan Bulun Padivoro, Badikatur, Pawartos, Saking Kabupaten Purworejo, Jala Tengah Jangan kembang Pak Wartos, Badikatur, Sawatawis, Faktal, Malih, Tepo, Nyawiji, Kalian, Jogja TV Kepengen sihat Dikosok jajan Pakai param dan minyak gosok hingga sihat Param gosok hingga sihat Diramu 7 macam ramuan Jai, seri, cengkeh, mentol, kondok buruk Dan lain-lain Berkasiat membantu memperlantar peredaran darah Agar badan selalu sihat Param gosok hingga sihat Dipakai tidak lengket, tidak dingin Dan aromanya segar Jangan percaya Sebelum mencoba Bisa dibeli di apotek-apotek toko obat dan Jogja TV Aku pasti, Gaya Apuskan Jangan dong Jangan dong Bim Saya akan tanggung jawab Kamu mau tanggung jawab kan? Mulai hari ini Kehamilan di usia darah ini resikonya sangat tinggi Tubuhnya darah itu belum siap Aku gak akan pergi dengan kamu lagi Pengobatan Alternatif Batara Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi Sistem penyembuhan Menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared Untuk mematikan akar penyakit Dipadu dengan ramuan tiongkok dan ekstrak ramuan herbal Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda Berbagai jenis penyakit dapat diobati Seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke Enam bulan yang lalu saya menderita diabetes Gula darah saya sampai 400 Seluruh tubuh saya tidak bertenaga Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak Penglihatan kabur, berat badan saya menurun Tiap hari saya harus minum obat dan cuti insulin Namun setelah diterapi di pengobatan batara dan minum ramuan Gula darah saya normal kembali Pengobatan alternatif batara juga melayani pelangsingan Dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen Langsung diterapi di tempat Datang ke klinik kami Jalan Ring Road Selatan Perempatan Dongkelan RT 9 Selatan Jalan Lihat papan nama Batara BMKG Lantim Saking Jepang Radio Kempani Niti periksa papan yang disa kaburuhan kesamatan Ngombol Inggi meniko datang pesisir pasir puncu Ing tembidipun datang pesisir meniko Baditipun pasangi piranti deteksi tsunami Piranti meniko ugi sakit mbiantu suko Data harian tinggi gelombang Kecepatan lan arah angin Ingkeng migunani tumrap mi soyo mino BPBD Purworejo Jawa Tengah Sesarengan BMKG Yogyakarta Lantim Saking Jepang Radio Kompani JRJ Niti periksa wawengkan pesisir kidul Inggi meniko datang pesisir pasir puncu Diso kaburuhan kecamatan Ngombol Kanggececawisan masang detektor tsunami Kepala Seksi Observasi BMKG Yogyakarta Budiarto Meratil Aken Manggenipun detektor tsunami Ingkeng dipunpasang Kejawi Minongkokupio mitigasi bencana Nyuto resiko nalikoto mumpoh musibah alam Piranti meniko ugi piguno suko data harian Gayut tinggi gelombang Kecepatan lan arah angin Datang pesisir kidul Ingkeng migunani tumrap poromi soyo mino Tujuan untuk pemasangan radar tsunami Ini adalah untuk mendeteksi Apabila ada tsunami yang akan datang Di Samudera Indonesia Terutama di wilayah Bantul dan wilayah Perwarsul Bidaknya dengan EWS? Early warning system Kalau early warning system itu Merupakan Sistem peringatan dini Di mana sistem peringatan dini Yang ada di pantai-pantai itu Merupakan perintahan untuk evakuasi Tapi kalau ini besar Kalau ini adalah alat Untuk mendeteksi kecepatan gelombang laut Dan ini nanti untuk memperkuat Early warning system terbuka Kapil hipun wawengkon Purworejo Minongkok salah satu ngelpapan Kangki masang detektor tsunami meniko Ingkih ada dasar studi wilayah perairan Wiwet saking Aceh Tumugi pesisir kidul pulau Jowo Kalepat wawengkon Purworejo Lengayu Gyokarto Ingkang wawengkon rawan tsunami Pelaporan saking Purworejo Jawa Tengah Pambuti Nugroho, Yogyakarta TV Paripurno, pawartos ngeyokarto ing Dalu menikwa malam kemis paing Sdoso juli kalih ewu sungelas Utawi walutulaida Sewu sang ato seket kalih Tahun di rintu singoro Sdokonco ingkeng ngayi karyo Sarto kulo akhir lusono Ngaturakan agenging panun Awit kawigat osan panjengan Lantotopo nyawici kalian Yogyakarta TV tradisi tiada henti Salam Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Acara ini dipersembahkan oleh Emco Merubah yang biasa menjadi luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya